Intro Masih bersama artis kondangnya Lumacang Jawa Timur DJ G2 Project Fituri Aretabon Community Intro Ini masih berada di rukunya Brewo Audu Ini sedang buat apa lagi nih ya Ini ada cakar ayam disini Banyak sekali besi disini Dari besi 8 ini ukuran 8 Dan juga yang besi ukuran 10an ya Untuk bagelnya ini ada yang 6 lemu ini ya 6 yang besar Kira-kira buat apa ini besi yang sebanyak ini Karena yang sebelah sini untuk baluannya sudah siap Tinggal pasang besi lantai aja Ngecor dak wae Karena disini sudah dicor Tapi belum dibuka ini puasa Kalau gak salah ngecarnya ini ya Puasa Terus Masih lagi nih Ada banyak sekali cakar ayam disini loh 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 Gawih apa menaiki mas Brey Sengkeniki wisti Mari senggak cakar ayam kira-kira buat apa Kita lihat ini lor Kita lihat dulu Ini sebanyak ini Sudah siap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Di dalam tadi ada Seberapa gitu ya Untuk cakar ayamnya ini Kita lihat ini Wah Ini rupanya Dibenang lurus dengan toko ini ya Toko yang sebelah sana ini Diluruskan sebelah sana Berarti ini Kayaknya mau dibikin toko lagi nih Sebelah pagi ini Eh dan tenang naik Wah Nah ini jembatannya ini sudah Dicor meneng ini Karena ini kali dibawahnya Dicor Buat jalan Jadi mempermudah untuk Apa ini Barang masuk ya Ini sudah dipropil Di dalam ini Ini kelihatannya Kita lihat ada berapa ini ya Ini Kayaknya untuk Modelnya kok Besar sini ya Kayaknya Kita belum tahu ya Karena yang dipetak-petak ini Masih ada satu saja Di tengah ini Nah ini Ini yang ini Saja dipetak ini Nah ini untuk Istilahnya ini Nah ini Wah Ini sudah diukur gini Berarti ini mungkin Toko yang sebelah sini Agak besar untuk gudang ya Ini ada Mungkin Kalau dibuat sama Dengan yang sebelah sana itu Ada Satu dua Empat Ada empat ruko Tapi ini Kelihatannya apa ya Betul ini Dibuat Dua toko saja ini Kita nanti kan Kita pantau terus Ini Mas Sibri Ini jangan Ugalan bangun Rawis-wis Sengkono Masyap Terus Ngetan Meneh Jadi Ngetan Lemai Ini Kelihatannya Ngecolnya Sudah lama Karena kemarin itu Mas Alvino Sudah Upload Video tentang Jembatan ini Yang katanya Bikin jembatan Untuk Menuju Apa Untuk Meletakkan Apa itu Meletakkan Megatron Gitu loh Kok Anggelmen Susah banget Ngomong Jadi Pelaksana Mungkin Yang lain Buah cakar ayam Yang lain Ada disini Ini Buruknya Agak tinggi Buruknya Agak tinggi Dan Di sebelah sana Itu Ada juga Barang Nyampe Ini Apa Kita Lihat Saja Nanti Barang Apa Yang Nyampe Kalian Paketan Jadi Untuk Proses Pembangunan Ini Cukup Lumayan Lama Karena Banyak Sekali Yang Dibangun Dari Sini Sampai Di Sana Itu Semuanya Dibangun Oleh Mas Spray Dan Tukang Ini Masih Tetap Sama Dan Proses Yang Sebelah Atas Ini Sebelah Atas Sudah Mulai Ditembok Dapat Naiknya Itu Kita Hitung Ya 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 12 12 Bataku Ini Naiknya Yang Lantai 2 Ini Yang Baru Saja Dicor Puasa Kemarin Itu Ya Dan Yang Depan Depan Sudah Yang Ini Dicor Jadi Kuat Nah Mungkin Nanti Setelah Ini Siap Di Atas Pelaksana Akan Ngecercak Yang Sebelah Sini Dan Di Sebelah Tengah Ini Kosong Ini Untuk Akses Jalan Masuk Menuju Ke Gudang Belakang Sana Gudang Belakang Yang Kemarin Itu Mabur Di Terpak Angin Nah Ini Jadi Ini Jalannya Ini Kira-kira Mungkin Ada 3 Meter Disisakan 3 Meter Jadi Longgar Untuk Masuk Ini Masih Longgar Masuk Nah Karena Disana Itu Masih Tempatnya Itu Sangat Luas Nah Itu Masih Tetap Sama Seperti Itu Sekadong Mbah Pokoknya Jadi Tanah Ini Sudah Habis Sampai Disana Ini Sampai Rumah Sana Habis Dibangun Toko Sama Mas Bri Wah Hebat Hebat Memang Hebat Mas Bri Ini Ini Tidak Tidak Mikir Ini Aku Tidak 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 Pokoknya Ampun Rendah Jadi Permukaan Tanah Yang Sebelah Sana Lebih Rendah Jadi Insyaallah Untuk Posisi Bangunan Masih Tetap Sama Seperti Disini Jadi Ini Broknya Banyak Sekali Ini Pirang Pirang Dam Untuk Brok Nanti Jadi Biasanya Nanti Ada Dua Kemungkinan Dipasang Cakar Ayam Dulu Atau Mungkin Nanti Dibrok Dulu Tapi Kalau Dibrok Dulu Nanti Ngeduknya Itu Yang Lama Jadi Dalam Dan Tanah Baru Bisa Ambro Ambro Tinggal Kita Lihat Saja Pelaksanaannya Tapi Yang Mempermudah Itu Dipasang Cakar Ayam Dulu Ngeduknya Kan Penak Terus Cuma Nanti Masuknya Apa Itu Masuknya Tanah Itu Nanti Sebelum Depan Di Balok Atau Di Bimbawa Itu Di Apa Ayam Buruknya Masuk Dulu Biar Mudah Untuk Truknya Masuk Itu Mungkin Kayak Gitu Lebih Kurangnya Tapi Pelaksananya Untuk Kontrak Kita Tidak Tau Gimana Kita Ikut Saja Perkembangannya Wah Wet Nongkone Ketak Ketak Malah Panas Jadi Ini Derek Banget Panjang Banget Untuk Rukunya Bewa Audio Jadi Kalau Malam Hari Dibuat Warung Yang keringan Gitu Ya Pasti Rame Karena Tepi Di Pinggir Jalan Pas Di Pinggir Jalan Kayak Gini Apalagi Nanti Ada Cekson Atau Apa Gitu Yang Lain Pasti Rame Ini Nanti Sama Seperti Sana Dicor Sampai Jalan Jadi Bersih Nanti Jalannya Nah Ini Paralon Pembuangan Air Sudah Dipasang Jadi Air Dari Sana Dari Apa Itu Lurung Dari Jalan Masuk Ke Kalen Ini Jadi Sana Tidak Embap Karena Ini Dicor Agak Tinggi Dari Jalan Jadi Tidak Banjir Disana Dikasih Ditaruh Ditaruh Paralon Ini Ada Tiga Ini Kayaknya Ada Tiga Itu Dua Tiga Ada Tiga Cukurlah Untuk Menampung Air Dari Sana Itu Masuk Biar Tidak Banjir Nangka Ada Juga Pohon Kelapa Yang Masih Pendek Ini Pas Di Setengah Tengah Toko Yang Sebelah Barat Yang Kedua Ini Dua Dari Timur Ini Ada Cak Listrik Ini Posisi Sekarang Sudah Mulai Dibuat Cak Rayam Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Insya Allah Akan Segera Dimulai Untuk Yang Disini Ini Ganti Mulai Jangan Lupa Untuk Like Komisar Serta Subret Ngomong Kami Serontolo Ini Jani Piy Subret Jamis Channel Biar Tambah Semangat Biar Tambah Rame Biar Semangat Nah Ini Tak Dengar Degenti Moga Moga Diparingi Pejik Seng Lancar Seng Berkah Seng Barokah Senantiasa Dibir Kesehatan Tidak Wale Panggah Dukung Pak Jamus Channel Lewong Tua Tapi Kadang Sibuk Mancing Jadi Tidak Bisa Terus Mengkutip Mana-mana Di Event-event Yang jauh Jadi Kita Mencari Yang Dekat Dekat Aja Terima Kasih Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh